Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Assalam TV Kali ini Assalam TV meliput salah satu Berita yang inspiratif dan unik Terkait pandemi virus COVID-19 Salah satu pedagang ikan Yang lokasinya di Jalan Noto Soekarjo-Karang Asem Pada warah Jogjam dan Sleman Menerapkan protokol kesehatan Jadi para pembelinya ini diwajibkan Memasukkan uangnya ke dalam kotak berisi sabun Hal ini dilakukan supaya Pedagang tidak terkena COVID-19 Dan tidak ikut menyebarkan COVID-19 Oke, simak lengkapnya di channel Assalam TV Jangan lupa subscribe, like, and share Jangan lupa like, share, and subscribe, like, and share Terima kasih. Jadi semenjak adanya Corona, kita sebagai penjual ikan di Raja Ikan ini berusaha untuk turut, berpartisipasi, mengurangi penyebaran virus Corona. Antara lain apa? Pertama, kita kan tidak tahu pelanggan-pelanggan kita itu dari mana saja. Dan akhirnya yang bisa kita lakukan, setiap pelanggan kita sarankan untuk selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ini atau cuci pakai ini, kita sediakan sabun yang sudah gampang, kemudian dicuci. Nah, ketika sudah dicuci, mau pegang apa-apa kan kita anggap aman. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah melayani mereka, ikan-ikan yang tidak diperima kan terus dibayar. Nah, kita juga berpikir, uang itu kan juga punya potensi untuk membawa kuman atau virus yang ada di uang tersebut. Kita tidak menerima langsung, tapi uang itu kita minta pelanggan itu menaruh di bak yang sudah kita kasih sabun. Dalam hal ini kan dengan asumsi sabun itu melunturkan kuman kotoran yang ada di sini. Kita diamkan beberapa saat, sejam dua jam, numpuk di sini. Kemudian setelah itu kita bilas. Nah, kita bilas dan ini sudah asumsinya tercuci. Setelah tercuci, begini kita tiriskan. Kita nanti terus jemur. Nah, jemur dengan ini. Dengan di jemur ini, kenapa di kardus? Karena kardus itu menyerap air, sehingga nanti kita cepat, cepat kering uang itu. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti setelah kering kan kita kumpulkan untuk kasih kembalian ke konsumen. Jadi kembaliannya sudah dalam bentuk dicuci, dalam bentuk kering. Bahkan kita pengennya sih diseterika, tapi sementara ini belum sempat untuk menyeterika supaya lebih rap. Tapi setidaknya ini sudah aman bagi pelanggan. Kita kasih uang kembalian yang sudah dicuci. Demikian juga terhadap alat-alat kami. Jadi kami juga menerapkan bagi alat-alat yang non-tubuh itu pakai desinfektan. Setiap kita buka kios, pagi hari itu kita semproti desinfektan. Pakai alat juga, tapi kebetulan alatnya dipinjem orang yang baru ada kematian, gitu ya, untuk nyemproti alat-alat atau kursi, macam-macam. Biasanya kami juga pakai alat semprot itu, pakai pompa untuk nyemproti ini. Demikian juga ketika sore itu juga kita berusaha nanti kita semproti juga. Jadi kira-kira demikian, semoga nanti bagi kami ini bantuk usaha kami untuk berpartisipasi, mencegah adanya penyebaran. Sehat selalu bagi pelanggan yang makan ikan semakin berisi, semakin cekat. Bagi kami rezekinya semakin lancar dan semoga menjadi kebaikan kita semua. Terima kasih. Luar biasa ya guys, usahanya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Silahkan guys, yang ingin cari-cari ikan, seafood, kalian bisa kunjungi Raja Ikan di Jalan Noto Soekarjo, Karangasem. Raja Ikan juga menyediakan aneka olahan ikan yang harganya barangkali lebih terjangkau daripada tempat lain. Ada otak-otak, variasinya otak-otak tuna dan otak-otak udar. Ada sosis, tuna dan sosis, tuna. Siome, bakso ikan, tuna. Tahu bakso isinya bakso tuna. Ada nugget, pudang dan juga tuna. Ada lumpia, ada risol. Paling tidak ada sepuluhan variasi. Yang masing-masing harganya ini cuma Rp10.000an. Jadi isinya Rp10.000 atau Rp8.000. Nah ini banyak, ini yang sampai Rp20.000 ini. Yang bakso isi Rp4.000, Rp6.000 x Rp4.000, Rp24.000 biji. Hanya Rp10.000 ini harga kilosif. Munseu mungkin teman-teman yang lain harganya lebih tinggi ya wajar itu. Tapi bagi kami ini karena produk sampingan dari itu Rp10.000. Misal untuk pulahan istilahnya. Jadi konsumen pengen murah ya ke sini, tapi tidak menutup kemungkinan penjual-penjualan yang lain bisa. Untuk harga yang lebih tinggi itu wajar. Makhluk buat teman-teman yang lain. Kira-kira ya satu lembar begini. Ini pikir pilat ikan takap. Ini praktis untuk istilahnya dipotong 5-6, nanti ditepungi untuk shop, untuk dimakan gorengan tepung itu. Itulah kira-kira. Demikian guys berita unik, inspiratif. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Sampai jumpa lagi di liputan selanjutnya di Assalam TV. Kira-kira-kira. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Hiyosu. Selamat menikmati Selamat menikmati